2024 ini kemana sih arahnya Bant? Kalau itu hanya Ketum yang bisa menjawab Tapi ini pembicaraan di rumah ya guys, bocoran sedikit ya di sini Kayaknya Ketum itu Ada dua gubernur kan, menurut cerita Anjan Mana gubernur yang lebih baik? Oke Sama Zulhas ini kayaknya mau membangun dinasti nih katanya Setuju gak sih? Oke Oh, oke Kalau bokap kan suka Fli Hasan Mungkin gak sih Zita Anjani jadi Zita Anjani yang kaya sekarang? Zita Anjani Hai Hei Eh gue udah dekat lho nih, beneran Kenapa? Rumah sendiri kan? Rumah sendiri kan justru gue yang tamu di sini Iya Karena lo alat-alatnya kayak lengkap gitu kali ya Enggak lah Hei Kenal pesidik dekat Gak tau Biasanya kan kayak kalo bikin konten apa gitu biasanya Enggak tau kayak Padahal kan Zita Anjani ini bikin konten banyak banget Banyak Sehari berapa lo punya? Stok Stok Misalnya harus tayang itu berapa? Harus tayang ya kalo gue Kalo misalnya di schedule gue ada lima kegiatan Satu kegiatannya bisa dua konten Satu kegiatan dua? Iya Berarti Jadi kalo misalnya di schedule gue ada lima kegiatan nih Hmm Kayak lima jadwal Yaudah satu jadwal tuh bisa jadi Minimum tuh dua konten Satu buat di Instagram Satu lagi buat di TikTok Wakil rakyat yang sangat aktif di media sosial Aduh Kontennya banyak banget Mulai dari yang memang berhubungan sama kegiatan sebagai wakil rakyat Sama segala Lato-lato lah dibahas Kemarin es krim Itu sebuah yang dianggap stress Oh iya Kalo jadi wakil-wakil tuh banyak tekanan Terus kayak banyak Yang Ya pasti yang minta tolong pasti lah ya Pressure nya lebih tinggi Jadi Cara gue untuk rilis stress Kan ga mungkin healing ya Kalo healing dikit pasti ada aja tuh yang komen Jalan-jalan mulu mbak gitu Kapan ngurusin Ngurusin Jakarta gitu Jadi ya Bikin konten buat gue tuh kayak stress release gitu lah Malah happy ya Malah happy gue Nah Tapi sekarang gini Selain sebagai yang ketahuan diumum kan Wakil ketua DPRD DKI Jakarta Iya Dari partai PAN Selain itu Dipan nya sendiri lu sebagai apa sih? Oke Kalo Dipan Gue itu Bentar gue nampil lupa ya Dipan Dipan apa ya Karena Dipan tuh kayak Hampir ga penting itu loh jabatan-jabatan Tapi coba Bentar Kalo ga salah Gue tuh ketua DPP Ya ketua DPP Kalo ga salah Masalah ya Soalnya kan gue juga sebenernya baru di politik gitu Kayak masuk struktur Terus ngurusin patai Kalo kegiatan sosial udah lama Tapi kalo formalnya di politik tuh baru banget Belum sampe 5 tahun Jadi kalo ga salah Insya Allah betul ya Jabatan gue tuh ketua DPP Terus Karena udah jamannya pemilu Kalo jadi 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 ya Nah Kalo udah jamannya pemilu PAN tuh biasanya launching namanya KPPN Kalo ga salah namanya Komite Pemenangan Pemilu Nasional Nah KPPN itu Jadi kayak yang di DPP DPP tuh diambilin lagi Buat Buat Jadi Punya tuh porsi di KPPN Nah Alhamdulillah gue dapet kepercayaan sih dari senior Dipan Makanya Yang Dipan tuh anak muda tuh dapet kepercayaan Banyak banget Gue Jadi sekarang ketua badan saksi nasional Gila kan Ga cocok kan sama Profil Sasmit Kayaknya yang itu serius banget gitu ya Oke Tapi gue mau lepasin dulu Kita geser-geser dulu soal politik-politikan Oke Sebelumnya Zita Anjani Atau kalo Kalian mungkin beberapa saudari tau Bunda Zip Ya kan Memang aktif kan Sebelumnya di Terutama di masalah Pendidikan Ya kan Iya Itu sempet bikin Sekolah Baik itu untuk yang langsung Untuk Anak Anak muridnya Ada juga yang Pendidikannya buat Gurunya Iya Itu menarik Boleh cerita sedikit ga Soal itu Awalnya Kenapa Terus apa akhirnya yang lu bikin disitu Oke Awalnya tuh gue memang Spesialisnya di bidang pendidikan Waktu Gue kan termasuk nikah muda ya Jadi gue tuh 22 tahun tuh udah nikah 23 gue udah punya anak Jadi setelah gue punya anak Kayaknya Bidang yang paling gue Minati tuh bidang pendidikan deh Karena Bisa sekalian yang didik anak nih Ya udah dari situ lah Awalnya gue bikin sekolah Waktu itu awalnya paut Kan dari yang paling kecil ya Paut TK SD Sampai SK Udah ada SMA Udah banyak lah gitu ya Jadi awalnya tuh karena Anak gue sih sebenernya Karena gue sayang anak Terus dulu tuh Lagi viral Viral banget Terus jaman anak-anak banyak dibully di sekolah Oh oke Banyak yang pembulian di sekolah Dan juga ada kekerasan seksual Pastinya Itu bikin gue tuh kayak Wah gue Gue takut nih Ngelepasin anak gue ke sekolah nih Bikin aja gue sekolah kan Deket rumah tuh sebelah Sebelahan sama rumah gue bikin sekolah Eh ternyata ame sekolah gue Ame banget Penuh banget Dua tahun gue bikin Siswanya banyak banget yang daftar Eh dari situ sih awal mulanya Gitu Itu dari paut awalnya Dari awalnya bikin sekolah Oke enak ya Ada masalah Buat Takut anak yang kenapa lu bikin sekolah Iya Jadi gue mikirnya gak yang kayak Wah Mau politik gak ada sama sekali Gak ada Cuman supaya anak gue aman aja gitu Gue bisa ngawasin di sekolah Gue mikir dulu simpel deh Kalo sekolahnya punya gue Kalo ada CCTV Kan gue bisa Gue sebagai pemilik sekolah Bisa cek CCTV gitu Sebenernya gak apa-apa sih Menurut gue Karena malah bagus Jadi banyak orang tua Yang kemudian Dapat opsi Sekolah-sekolah yang lebih baik Kemudian Nah Sampai Rame di media sosial Dapat dana hibah Iya Iya kan Dari Tiba-tiba Tiba-tiba tuh Rame banget Nama si Tanjani Naik tuh langsung tuh Set Itu gimana ceritanya Oke Kan ada 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 Oke Oke Sekolahnya ame Namanya di DKI Jakarta Emprov itu kan Afti ya Ada Dinas Pendidikan Nah waktu itu sekolah gue tuh banyak didatengin Sama ya Lulah, Camat, Wali Kota gitu Sekolahnya bagus nih Jadi sekolah contoh Terus Banyak juga guru-guru paut Dan juga guru-guru lainnya dateng ke sekolah gue Melihat Supaya jadi pecontohan Kenalan tuh Wah bunda kapan-kapan Kan manggilnya bunda-bundaan kan Bunda kapan-kapan main dong ke sekolah kami gitu Oh oke siap Gimana Itu tetangga sebelah gitu Oke Saya main deh ke sekolah gitu kan Pas gue main sekolah kaget gue Kayak Sekolahnya tuh Tadi gue baru saja kunjungan Jadi sekolah tuh kayak ada yang Dari posapam Terus yang ada atapnya dari seng Kecil-kecil gitu Oh Pokoknya Betul-betul Betul-betul Kayak jauh dari ekspektasi gue lah Kalau gue kan sekolah swasta kan Pas gue liat kok Kok paham banget sekolah gitu ya Ada yang kayak lantainya masih Ini Apa namanya Kayak Tanah Ini di Jakarta Sumpah Jakarta Terus ada juga yang kayak Kalau tadi kan atapnya seng Kalau ini semuanya seng Jadi kalau lo masuk kayak di sauna Panas banget Panas banget Aduh gue pengen bantu-bantu nih Gue kayak Gue gak bisa diem aja tuh Kayak Terpanggil gue Belom pencitraan nih Belum Beneran terpanggil Udah bu Kita bikin aja deh Perkumpulan Perkumpulan namanya Bunda Pintal Indonesia Saya mau bantu Tapi paut-paut yang deket-deket aja gitu Karena kalau yang Satu Jakarta kan juga budgetnya gede kan Yaudah bikin Bunda Pintal Indonesia dari situ tuh Jadi yang waktu itu viral di media Hibah itu Namanya Bunda Pintal Indonesia Itu sebuah perkumpulan Dan juga yayasan Kebiasaan guru-guru paut yang Kebutuhannya itu sangat minim gitu Bikin dari situ tuh dari 2012 2012 lama banget ya 2012 bikin Kegiatannya tuh kayak Ada renovasi paut Pokoknya semua yang berhubungan dengan paut Anda gak punya buku kita kasih buku Pautnya jelek kita renovin Gak punya Apa Meja kursi kita kasih gitu ya Udah Terus gue masuk politik dong Kan 2019 gue menjabat Gue udah tahu kalau menjabat tuh kan Jangankan Makanya ini media kadang-kadang ya gitu Jangankan yayasan ya Sekolah gue aja gue resign Semuanya tuh kayak dikelola oleh profesional Termasuk yayasan-yayasan Ya sebenernya kalau gak Kalau gak resign juga gak apa-apa kan sebenernya Karena kegiatan sosial gue gitu Tapi karena gue menjaga gue resign tuh dari semuanya Udah selesai Terus kalau gue jadi wakil rakyat kan wajar dong Kalau gue ngebantu Bunda Pintal Indonesia gitu Sebelum jadi wakilnya gue ngebantu Apalagi sekarang gue udah punya power kan Sudah ada aksesnya Ya lah Bantu Bantu 900 juta Kalau gak salah ya Makanya masyarakat dukung Besok BPI dapetnya 5M Karena apa 5 miliar Karena kita banyak banget paut-paut yang kita mau bantu Gitu loh ceritanya Tapi heboh langsung kan Bu media sosial Karena ada nama gue dikira gue korupsi itu kan Ya kan Karena memang itu lo yang diriin kan Inisiasinya dari Weh Soalnya gue udah gak ada disana Udah dikelola oleh Bunda-bunda paut lain Sekarang sudah berkeluarga anak 2 ya Anak gue 3 3 3 anak gue Anak 3 Masih berkegiatan setiap hari Masih ke kantor DPP juga ngurusin partai Gak capek Ya itu capek banget sebenernya Makanya kadang-kadang kayak Ya tadi sosmed itu Giliin gue Oh oke Soalnya kalau gue ke Bandung berapa lama aja kayak Udah pasti dicariin kan Gak mungkin kemana-mana yang lama-lama gitu lah gitu Kayak kemarin jalan-jalan aja Tiba-tiba kok udah pulang secepet banget jalan-jalannya gitu Ya karena banyak yang diurus kan Kalo dibilang capek sih capek banget tapi happy Jadi gak Jadi gak Jadi gak terasa capeknya gitu Happy aja ngelajarin apa yang gue ngelajarin sekarang Sudah pernah ada yang ngomong belum Perempuan nih ya kan Kenapa ngajir rumah aja sih ngurus anak Udah ada pernah yang ngomong gitu kan Atau gak takut Orang takut kayaknya Karena kayak Luarga gue Nyokap gue sih ibu rumah tanda ya Cuman dia gini Pokoknya kamu kalo nanti udah gede Walaupun kamu perempuan Kamu tetep harus punya uang sendiri ya Yang banyak ya gitu Gue gak tau dia cerita berdasarkan pengalaman atau gimana ya Jadi gue sama nyokap udah dididik Pokoknya harus kerja gitu Walaupun nikah Lo harus punya fixed income sendiri lah gitu Terus suami gue juga gila support banget gitu ya Dia kayak yang Gue jadi DPRD tuh dia maksa juga sebenernya ya Awalnya kayak Kan waktu 2018 tuh ya Itu sahabat-sahabat kamu tuh bunda-bunda tuh nyuruh kamu maju tuh Jadi wakilnya mereka di DPRD gue gak mau waktu itu Gak ngerti politikan Walaupun keluarga politik Itu suami gue yang ngomongin gitu Jadi dia support banget sih Alhamdulillah gue lingkungannya tuh Yang mensupport gue banget gitu Enak ya Itu berarti Salah satu Yang bisa bikin seseorang Apalagi perempuan Untuk bisa maju Ya support dari keluarga Makanya gue kadang-kadang gak bisa ngeluh jadinya Misalnya gue kalau nih sama Aduh gue lagi capek nih Kayak ini kan tahun politik ya Aduh tahun politik nih Politisi kan Fightnya 5 tahun sekali gitu Maksudnya fight Kampanye ya Terus kasih suami gue gitu Jangan ngeluh dong Itu kan Lo yang kerja gitu-gitu Jadi gue Oh iya gak bisa ngeluh gitu Tapi sudah siap belum Dengan semua Gini Bokap juga Pak Zul gitu ya Itu juga sudah jadi seorang politisi Lo juga Kalamin dong Tekanannya seperti apa Menjadi seorang anak politisi Buat anak nanti Menurut lo Mereka siap gak sih Menjadi cucu dan anak Dari politisi loh Sekarang Buat keluarga ada tekanan gak sih Entah dibully di sekolah Atau apalagi nih Kalau ada kasus-kasus yang menyangkut Lo langsung Iya Kan ada kemungkinan itu dong Mereka bakal dibully Atau apa segala macem Kalau gue tuh Gue bisa bilang Apa ya Gak kerasa sih ya Maksudnya dibully Terus kayak Tekanan Buat gue tuh gak begitu kerasa gitu Gak tau Karena culture di keluarga gue Atau gimana Tapi gue gak begitu Tatakan gitu Kenapa? Karena Dari awal masuk politik tuh Walaupun buka Politik ya Keluarga gue politik Cuman Profesional gitu Jadi kayak kemarin gue nyalek juga Gue sendiri loh Gak dibantuin loh Masa? Sumpah Dia ada lah Dia dua kali doang Oke Dibikin di depan rumahnya Ngumpulin Ngumpulin kayak seribu orang Udah itu doang Dua kali doang Udah tapi budget gue sendiri Gue gak ngerti KPU gue Ini sendiri Jaga TPS gak ngerti saksi gue sendiri gitu Makanya gue bisa jadi badan saksi nasional Karena gue Karena gue ngurusin abad aktif lah Dan gue dulu Ya namanya di Indonesia ya Ada aja lah kecurangan-kecurangan di TPS Begitu gue papalan di DPP-an Orang tuh kayak Kok Zita tau banget gitu ya Kamu aja jadi ketua badan saksi nasional gitu Nah itu Jadi walaupun keluarga gue keluarga politik Tapi gue selalu didik tuh secara profesional Jadi gue gak pernah tuh ngurusin kerjaan bokap gue Atau dia kayak Ngurusin gue mesti gini gini Enggak Paling cuman ngasih guidance aja gitu Jadi gak pernah ngasih tatakan juga Dan Jangan juga dibully masalah kayak Wah Anaknya gini-gini Karena kalo gue kampanye pun gak pernah bawa-bawa bapak Bahkan pas gue kampanye tuh Masyarakat taunya gue anak ketung tuh pas gue udah jadi Oh gitu Tapi emak gue gak ada hasil-hasilnya Zita Anjani loh Berarti gak tepat dong kalo ada orang bilang Ah Zita kan jadi Sekarang jadi wakil ketua DPRD Gara-gara Zulhas gitu Malah orang dini Ih gue gak nyangkanya anaknya Zulhas kayak gitu Kok beda banget sih sama bapaknya gitu Beritanya apa Beritanya apa Beritanya apa Tapi bapak lo kok bener kalo anaknya begini gitu ya Eh tapi di konten Kalo konten mensos Pazul kurang Ini ya ada aja tampil tapi gak terlalu Gak Dia Alem ya Lebih alem Susah dia emang settingannya gitu Jadi kalo mau digimik-gimiknya juga gak bisa gitu Emang males aja gitu orangnya kayaknya ya Itu aja gitu ya Karena generasi dia juga udah kolonial kali ya Iya Berapa kali gue liat gitu kan Ada puzzle lewatnya cuma kayak Hei Udah kalo lewat gitu Yang lucu ada tuh satu cerita ya Jadi Di penghujung 2022 Kan tadi viral tuh trend di tiktok Ada pertanyaan gini Trend apa yang paling kamu inget di tiktok Dan itu banyak banget lagi viral tuh Saya mau mainin tuh konten itu Gue tanya ke kasus gue Konten apa yang paling viral di tiktok Oh dia bilang bunda kola gitu Yang lain lato lato Yang ini Apa yang Cepmeng Cepmek Cepmek gitu kan Tanya Pak Zul dong Trend apa yang lagi viral di tiktok Terus dia jawabnya dia gak tau kali ya Cuma dia mengalihkan gini Ya sayang keluarga itu baik Gitu-gitu gak nyambung Gak nyambung gak tau dia Gak tau tapi gak mau ngakut Gak tau Oke Sekeluarga sekarang Yang aktif nih Pak Zul udah jelas ya Lalu ada Zita Lalu sekarang ada Kak Putri Dinasti loh Nah Bukan dari gue itu ya Bukan dari gue Tapi memang ada Hasil beritanya nih Yang nyebut Dinasti Saya kurang nyaman nih Katanya Sejak Sama Zulhas Ini kayaknya mau membangun dinasti nih Katanya Setuju gak sih? Kayaknya sih gitu sih Oke Oke Gue itu gitu Kok jadi banyak gitu ya 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 kalo gue ngerti gini sih Ketika misalnya bokap lo dokter ya Pengen gak sih lo kayak bokap lo? Pengen dong Bokap lo pilot? Pengen dong Pengen dong Tapi apakah gue disuruh? Enggak Apakah gue punya privilege khusus? Enggak juga Cuman mungkin Ya nama Akses aja Akses ke partai aja Lebih gampang Tapi apakah privilege khusus? Jadi gue lebih Apa? Masyarakat lebih vote gue Terus kayak Apakah dana kampanye gue ditambahin? Enggak sama sekali Gitu Jadi menurut gue sih Ujung-ujungnya Pembuktian tuh ke Apa? Kinerja kita ya Apalagi di PAN Gak bisa banget lo Anaknya siapa? Lo siapa? Enggak penting Yang penting tuh adalah Apa yang lo bisa kontribusikan kepada partai Dan juga kepada masyarakat Gitu balik lagi ke situ Jadi pas gue ajak-jajak Lo kan jadi banyak banget ya keluarga gue ya Lama-lama dinasti juga Cardassian gitu Gitu politis Ini kakak gue yang mau masuk nih Yang paling tua Itu disuruh juga? Enggak Enggak Mau juga? Dia tuh sebenernya udah lama Malah jadi duluan yang pengen Dia tuh dari dulu tuh pengen politik itu Cuman Belom ada waktu Nah pas sekarang 2019 Kakak gue ngomong Pa Papa kan udah 4 kali ya Kalau gak salah Bausul ya Jadi DPN Boleh gak ada pilnya aku yang telolak Kalau gue Ya juga ya Gue udah 4 kali ya Gitu Yaudah oke 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 Nah Kalau begitu Ini menjawab pertanyaan tadi sih Sebenernya gue pengen nanya Ini kenapa Lo milih yang di Jakarta Mbak Futri milihnya yang di Lampung Jadi dulu gue juga ditawarin waktu itu Mau gak di Lampung gitu Gue gak mau Kalau gue itu Gue bilang Maaf satu gue gak bisa bahasa Lampung Gue cuma bisa bilang Akadipa Agamangan udah Gue gak bisa bahasa Lampung Dan gue tau banget Di Lampung itu Kulturnya gimana Karena kan bokap dari sana ya Kulturnya gimana Terus Geografisnya kayak gimana Ya Kurang cocok sih sama gue Gitu Jadi ada patimbangan-patimbangan Kenyamanan Kenyamanan Kan harus sambung ya Jadi kita sama konstituen itu harus rasanya nyambung gitu Iya Kalau gue sama tetangga-tetangga gue Gue kenal banget Kayak Kenal banget Gue punya empati Tapi kalau di Lampung itu gue Kayaknya Jauh gitu Jadi gue mendingan enggak deh gitu Nah Jadi gue pilih di DKI Jakarta Di Dapilnya itu di rumah gue sendiri Oh ya Karena lo juga sudah ngebangun ya Tadi itu ya Paut Tadi komunitas tadi Jadi konstituenya tetangga-tetangga gue Terus kayak Paut-paut sebelah Jadi kayak Gue lebih hati gue tuh Lebih pengabdian gue tuh Lebih kayak ikhlas gitu Jadi kayak Gak usah disuruh aja Gue udah pasti nolongin Berarti kalau gue turun Ke daerah Dekat-dekat rumah lo Nanya rumahnya Zita yang mana Pada tau dong Insya Allah sih tau sih Karena waktu itu Gue punya staff Kan rumah gue ada kantor juga kan Gue kan Sekalian aja deh kantor di rumah gitu kan Ehm Waktu itu Pernah staff-staff baru gue gitu Kayak dari mana-mana kan Rumahnya macam-macam kan Naik gojek dong Ya rumahnya Bu Zita Anjani ya gitu Alhamdulillah tau gitu Ada beberapa sih Gak semua lah pasti gak semua Tapi berarti itu kan Lu bisa Senang sih gue Jagain konstituen lu Iya senang sih Gue senang banget tuh kalo ada gojek yang tau gue tuh Eh sorry Bentar gue pengen nyambungin tadi Ketika lu bilang Apalagi di PAN Itu tuh susah untuk Berlebihan kayak tadi Dapat power berlebihan Karena Di podcast Sebelumnya Gue ngobrol sama Kang Edy Sekizen Dia juga bilang PAN itu pemilihnya itu Tidak hanya sekedar melihat figur Ya kan Menurut lu setuju gak sih Padahal kan kalo Gak bilang gak sekedar melihat figur Pazul adalah yang pertama kali Kepilih dua periode nih Jadi gini Karena gue sekarang di BSN Gue jadi agak gak tau statistik Statistik PAN ya Jadi Bisa dibilang PAN tuh PAN tuh PAN TID nya sedang-sedang aja Jadi PAN TID nya sedang-sedang aja PAN kita tuh Justru yang kuat itu adalah Ketokohan Makanya kalo sampe pemilih Itu tuh Aduh Gue sepahan-pahan aja ya Tapi PAN-PAN lain Jadi kita tuh punya Value PAN kita adalah Di ketokohan Karena kalo kita Mau menjadi wakil rakyat Pasti yang dilihat adalah Tokohnya Nah tapi tokohnya juga gak kaleng-kaleng gitu Jadi tokohnya harus berbobot juga Punya kualitas gitu Jadi gue setuju banget Kalo di PAN itu Gak penting banget sih lo anak siapa Jujur aja gitu Kayak Gak penting lo Mau anaknya siapa Kayak siapa Kayak enggak yang Karena ketika lo turun ke masyarakat Ya kita bukan patai gede loh Kita Bisa dibilang struktur kita Masih berantakan Kayak Mungkin patai lain ada yang happy gitu ya Yang kayak wah Kantor aja lah Strukturnya Bawi siap Kalo kita enggak Jadi ketika lo turun ke masyarakat Lo harus let go of everything Lo jadi diri lo sendiri Dan betul-betul pengabdian gitu Karena kalo Mengandalkan patai Strukturnya gak akan bisa Gak akan bisa Gitu lah harus betul-betul Menyatu dengan masyarakat gitu Oke Berarti kalo ditanya orang Apa sih modal Zita Anjani Sekarang jadi politisi? Modalnya gue jadi diri sendiri Itu pasti modal gue Modal gue ya Gue sendiri gitu Ya ketika gue turun ke masyarakat Kendapil gue ya Gue Tadi gue udah punya background pendidikan ya Gue Aktif membantu Paut-paut dan juga Baik anaknya maupun gurunya Terus Gue jadi diri gue sendiri gitu Gue gak pernah kayak Tiba-tiba anaknya ketum Ngomongnya kayak Ketum gitu Enggak Enggak sama sekali Gitu Makanya waktu banyak lagi ya Kok anaknya ketum kayak gini gitu ya Kan ada juga yang Lu ngerasa jadi beban gak sih sebenernya? Ada sedikit beban Kayaknya bokap gue beban deh Iya deh Kayaknya deh Kalo nanya harus di dalam dia deh Oh iya Beban gitu Dia suka bilang gini Kamu tuh jangan gelak-gelak Nanti kamu banyak musuhnya Gitu Oh titik Suka gitu gak sih? Mungkin karena sayang kalian Terus kayak Ujangan-ujangannya gitu Kamu tuh hati-hati Kalo ada yang aneh-aneh Nanti kamu gini gitu Kayaknya dia malah beban sama gue Gitu Enggak maksud gue Lu terbebani gak sih sama nama besarnya Rukifli Hasan Dia yang terbebani Gitu Iya Gua emang gak Gua EP-EP aja Anurut Oke Lu sebelum bikin paut gitu Sempet ada kerja atau apa gak? Ada Gua tuh S1 Lulusan UPH Terus S2 Gua lulusan UCL University College London Abis itu Magang Sempet magang di World Health Organization WHO di Swiss Magang Terus sempet di extend Abis itu Tadinya sih mau lanjut kerja disana Cuman Waktu itu gua udah tunangan Jadi gua balik ke Jakarta Pas balik ke Jakarta Udah gak ada minat lagi untuk luar negui Malah minat gue ya itu bikin sekolah buat anak gue Maka karena abis itu gak lama langsung Iya Kalo gua gak punya anak mungkin gua mau balik lagi kesana Oke Tapi punya anak pas gua bilang Aduh harus punya sekolah nih gitu Kenapa gunanya soal pekerjaan? Karena salah satu berita yang cukup rame nih Dari hasil googlingnya gua adalah Soal kenaikan UMP kemarin Ya kan Sebenernya gua agak bingung Karena di narasi di berita itu ada dua Ada yang bilang Zita Anjani menolak Ada yang bilang setuju Karena itu sebenernya angkanya sudah tepat Gua pengen denger langsung dari lu Waktu itu Sebenernya setuju atau tidak sih mengenai kenaikan UMP itu? Kalo gua pribadi gak setuju Oke Ya kalo Kalo gua bilang setuju Gua nyenengin orang bisa aja dong Tapi kan gua ngelain fakta realita Kayak UMP Jakarta tuh tinggi loh Tinggi loh sumpah Ya 4, berapa? 4,9 4,9 kan Tinggi loh Sumpah kalo lu punya karyawan 10 Itu Karena gua ngerasain gitu Dan yang kedua Suami gua juga pengusaha kan Berat Yang ketiga Kakak adik gue Gua ngerti jangan lain jauh-jauh ya Pada punya bisnis Itu berat Gaji segitu ya Terus Juga temen-temen gua yang bisnis 4,9 itu berat Dan Apa namanya Kalo kita Sebagai pemerintah yang bijaksana Kita naikkan Tanpa melihat kempampuan Pengusaha-pengusaha untuk bayar Ya juga gak fair Tapi kalo misalnya itu pulang Ya gua akan perjuangan mati-matian Untuk naik Tapi kalo buat gua udah di level yang oke 4,9 gitu 4,9 tuh sudah level yang oke Jadi kalo gua objektif ya Kalo betul gua Kalo oke gua bilang oke Dan gua akan Perjuangkan Kalo engga pun engga Kayak misalnya paut nih Paut-paut yang Gak mampu ya Itu kan Gak masuk kategori Guru formal Kalo guru formal kan PGRI Dia iposentifikasi Dapet gaji atau insentif Kalo paut tuh gak dihitung guru loh Gak dihitung guru formal Jadi gak dapet insentif Atau kesejahteraan sama sekali Dari pemerintah gitu ya Gua gak perjuangin mati-matian Sama Himpaudi Jadi kalo sesuatu yang Gua rasa Betul ya Gua akan perjuangkan mati-matian Jadi Alhamdulillah Gua dan Himpaudi Dan tentu dinas pendidikan Dan tentu Pak Gubernur Pak Anies ya Ex Gubernur Gua pertama kalinya Paut se-Indonesia di DKI Jakarta Gurunya tuh menerima 550 ribu per bulan Gitu Hasil lu yang perjuangin? Gua lah Ya semuanya lah The one of way Iya 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 Lu merasa perlu punya privilege gak sih? Maksudnya kayak gimana? Privilege karena sebagai Privilege itu kan luas ya? Gak cuman soal duit Tapi bisa jadi karena akses Karena Didikan Sehingga yang bikin Zita Anjani Menjadi Zita Anjani yang sekarang Lu merasa itu sebuah keuntungan gak sih? Kalo didikan orang tua yang selama ini tuh Yang bisa bikin lu Maksudnya gini Kalo Kalo bokap Kan Sukifli Hasan Nah Kan seorang Ya bokap kan juga dari bawah ya sebenernya ya Gua sempet ngecek Dari bawah gitu Terus sampe sehebat sekarang Sesukses sekarang Mungkin gak sih Zita Anjani jadi Zita Anjani yang kayak sekarang? Ehh Kalo Tanpa bokap gue nih ya Tanpa Zulkifli Hasan ya Kalo sukses sih pasti sukses Karena Ehh Apa Pola asuh ya Pola asuh Ehh Motivasi Gua akan tetep Insya Allah ya Insya Allah gak melebihi ya Insya Allah tetep akan Sukses punya motivasi yang kuat Tapi kalo gue bukan anak Zulkifli Hasan Mungkin gue gak akan masuk politik Gitu Gitu aja bedanya Karena kan gak tak expose Iya Gue tau politik kan gak nanti keluarga gue Gitu Jadi tak expose Jadi gue mungkin suksesnya di Tempat yang lain Mungkin lu akan tetep bikin paut tadi Gitu Mungkin atau gue Kayak gue gak jadi wakil Cuman gue Bikin yang lebih besar Skala Indonesia atau apa Cuman beda tempatnya aja sih Tapi Bidangnya pasti akan tetep itu Gitu Mungkin malah gue gak di politik Karena gak 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 ke expose kan Gak ngau kan Anak lu danya politik Jadi mau ngomong ya Makan pagi ngomongin politik Siang politik Malam politik yaudah Kau akhirnya Oke menarik Lo sempet jemput tadi Barusan nama Pak Anies Iya Pak Anies Pertanyaannya sederhana nih Selama lo menjabat nih Sebagai wakil Ketua DPR DDKI Ada dua gubernur kan Ada Nah satu Menanggung jawab lah ya PJ Ya PJ Pak Heru Sekarang pertanyaannya Menurut Cita Anjani Mana gubernur yang lebih baik Memimpin Jakarta Anies Baswedan Atau Heru Budi Heru Budi Heru Budi Oke Objektif ya Anies Baswedan Kenapa Karena ada faktor subjektifnya Kalau Anies Baswedan itu kan dipilih oleh wakil DKI Ya kan Kalau ada salah-salah enak Kalau ini kan PJ Bukan wakil DKI yang Yang milih Jadi juga Mau komplain gimana ya Aku juga agak-agak segen gitu Kalau mau komplain juga Ya memang Kita pas mal ya Cuma vibe-nya tuh beda gitu Jadi kalau Bagusan Hasil kerjanya mana Ya Pak Heru kan baru ya Baru Jadi belum bisa diukul Tapi Kalau lebih enakan mana Mungkin waktu panik Karena ada jalan Koneksinya Rasanya Enggak ada sambung rasanya Karena Pak Heru ya Ya normatif Ya baik Ulangnya Santun apa segala macam Cuma kan Bukan Dipilih lakiat gitu loh Jadi Kayak Ditaruh disitu Kayak ditunjuk gitu loh Ya kan ditunjuk Kayak gitu Ya bukan yang gak bagus Bagus juga Kayak masalah banjir cepet tuh Pak Heru tuh Kayak kebijakan-kebijakan yang Pak Anies Enggak lakuin Pak Heru lakuin tuh Bagus cepet gitu Jadi kalau dibilang Output kerjanya Gue belum bisa bilang sih Jadi gue lagi sih ya tadi Gue belum bisa bilang output kerjanya Bagusan mana Tapi kalau enakan ya Pasti enakan Pak Anies Karena ada sambung rasanya Di DPRD DKI kemarin Sempat lagi rame Apa tuh? KPK dateng menggerebek Beritanya bilang Abis dateng Gak lama Apa Lampu di lobby Langsung dimatikan Wah itu kayak Settingannya tuh kayak Kevin film mafia Apa gitu loh Penggerebekan apa Sebenernya apa yang terjadi sih? Ya emang orang tuh kalo ngeliat DPRD DKI tuh kayak serem gitu gak sih? Ya Ada aja kasus berantem mulu Apalagi waktu jaman apa Anies kan? Itu tiap hari Semuanya diberantepin gitu kan? Gue pas masuk DPRD juga kaget Wah Gila tiap hari sih berantem gini gitu ya Kencang gue gak? Gue mau tiktokan Jadi seru berantem gitu Pusing Pak Alak gitu kan? Ya jadi yang terjadi itu kemauan Ada pengecekan Penggeledahan Penggeledahan Ada beberapa lantai yang digeledah Tapi tenang aja Ya Fraksi patai amanat nasional aman Tidak digeledah kawan-kawan Jadi gak Kita gak digeledah Tapi yang lainnya Gue menjaga lah ya Gue gak mau ngomong Ya Ada beberapa lantai yang digeledah Berkas-berkas yang diamankan Terkait kasus tanah Jadi kalo gue gak salah Ya informasi yang gue tahu Itu peliode yang lama Jadi peliode Sebelum gue menjabat 2014 2019 Sekarang kalo gue liat Di medsosnya Pan Ada dua hal yang paling keliatan Satu Gaya komunikasinya Makin Mengincar Genset Iya Iya atau gak? Iya Iya banget Kenapa? Karena gini Lu ada ikut campur gak sih Dalam percakapan itu Penentuan Kalian bikinnya kayak gini nih gitu Karena kan lu soalnya yang paling aktif nih Gitu loh Aduh mohon maaf ya Ya sebenernya juga Saya juga gitu loh Karena gini Kan gue awal-awal tuh ya Gue ngeliat sospek Pan Aduh Kok ini Pan tuh Ngomongnya Dari kita untuk kita gitu Sedangkan Namanya kita partai politik Kita kan harus hadir di tangga masyarakat gitu kan Kayak Ini kok jadi kayak ansos Ngomongnya di dalam Yang tau dia lagi Lo lagi Nah jadi Gue waktu itu kasih saran juga Ke media center DPP Pan Supaya Ayo dong C'mon Lo tuh Jadi partai politik tuh harus hadir loh di tangga masyarakat Kayak Ada isu-isu yang lagi berkembang Ya diomongin dong Jangan ngomongin yang kayak Lo-lo tau doang gitu Akhirnya makanya Gue juga kaget sih Dan appreciate juga ya Karena media center tuh kayak Lebih anak muda Terus bahasanya juga lebih muda Kalau gue bukan sospek kan tuh Gue lebih ngerti gitu isinya apa Karena kan anak muda kan gak ngikutin yang Politik praktis banget gitu loh Jadi bisa lebih nyam Nyam Sabu gasa Oke Itu yang pertama yang gue bilang Komunikasinya lebih Kayak mengincar Gen Z Yang kedua Sekarang Banyak Erick Thohir Ya 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 gak Coba Kan gue melihat doang ini dari luar Nanti ya kan Kenapa Erick Thohir Emang gak ada Aris gak ada Apa Aris Ya ada juga sih Tapi Erick Thohir lebih banyak kayaknya Sadar gak sih Atau Sebenernya gini Oke pertanyaannya Lebih gampang aja 2024 nih Kemana sih arahnya Karena itu Hanya Ketum yang bisa menjawab Tapi Ya kita kan juga Apa ya Masa kan juga bisa menilai Kayak banyak kegiatan-kegiatan depannya Gue dampingan dengan Erick Thohir Ya kalau gue mengamati kayaknya Ketum dan Erick Thohir kayaknya punya kedekatan Ada sambung rasa Karena kalau politik kan bukan cuman Take and give dong Maksudnya Lo take apa gue give kasih ini Kan gak bisa dagang juga Jadi harus ada sambung rasa Dan yang gue lihat Ini pembicaraan di rumah ya guys Bocorin sedikit Sudah bocoran Kayaknya Ketum tuh Kalau sama Pak Erick itu Yang suka disampaikan ke gue ya Orangnya tuh Lama Terus humble Apa adanya Smart Jadi gak Pak Erick Kalau yang gue denger di rumah ya Kalau Ketum lagi jelaskan tentang Pak Erick Thohir Orangnya tuh Apa ya Apa adanya Handel gitu loh Terus gak ada gap Dan ini gue lihat Jadi kemarin Pan bikin senang Di Depok Apakah kalau salah gue ya Terus Ketum belum datang nih Pak Erick nunggu di bawah Gue bilang Pak Erick naik aja ke atas Kan gue gak enak dong BUMN gila kan Pak Erick naik naik ke atas dong Enggak 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 Saya tunggu paket turun buatnya Terus dia di bawah itu Pengawalannya gak banyak Gak ada bahkan Terus orang umum pada foto-foto Dia mau loh Kayak Bener-bener humble banget Karena gue juga punya pengalaman Dengan pejabat-pejabat lain Yang protokolnya apa Banget gitu ya Jadi kalau gue lihat Kayaknya ada sambung rasa Entah Pak Zu dan Pak Erick Thohir Ada bocoran dikit tadi Tapi kalau Dari lu sendiri juga Pengalaman lu juga udah kan Ketemu Pak Erick Dan Emang bener omongannya Gitu loh Gue membuktikan itu tuh Kemarin tuh Di Depok itu tuh Kayak gue jadi inget gitu Omongan dia di rumah Tengah Pak Erick Ini banget ya Apa Maksudnya kok mau Gitu loh Menteri tunggu di bawah Terus gak ada pengamanan Kayak Kan bisa aja dong Dia gak mau gitu Gak Cik atur di mobil dulu gitu Ketembelum dateng Gak Bener-bener kayak orang biasa Ngeblend banget Menteri BUMN Dan disitu gue Gue respect gue Nah itu Nah sekarang pertanyaan pribadi Untuk lu doang Oke Kalau 2024 Sekarang nih Siapa Capres pilihan lu Capres Kalo gue sih maunya sih Zuliebri Hasan ya Kalo gue ya pasti Karena bukan karena masalah ayah doang ya Itu pertanyaan selanjutnya Lepaskan sisi ayahnya Oke Apa sih kelebihannya Pak Zulhas Kenapa gue Kalo gue Kan ini gue pribadi ya Betul dong Kalian mah pasti beda-beda lah ya Kalo gue Kan gue yang tau dia Orangnya soleh banget Ya Soleh banget ibadahnya Ketulusannya Mungkin orang yang kenal Pak Zul deket pasti tau lah Bijaksana banget Terus Kepemimpinannya Terus Apa yang diucap Itu yang dilakukan Pokoknya Contoh seorang leader yang Gak cuman ngomong Tapi apa yang dilakukan Semua yang dilakukan itu adalah Kenyataan gitu loh Jadi Gue ngeliat dia Inilah Apa Action speak louder than words Banyak lah kalo gue mau detailin ya banyak lah Gue bikin novel tentang dia Oh ya Ada Judulnya lantau Nonton aja Eh nonton aja Pernyata sih dibikin film tapi belum ada waktu Baca aja Judulnya lantau Itu tentang kisahnya dia gitu Dia tuh orangnya sangat genuine Makanya kalo google Zulkepri Hasan Beritanya tuh gak ada yang bagus Jelek semua Kenapa? Gue gak bisa etik Genuine banget Alanya Kalo ditanya pasti jujur Jawabnya gitu Termasuknya waktu itu Isu sama Harrison Ford ya Itu tuh bener-bener Ya udah Emang orangnya begitu gitu Apa Yang Harrison Ford Gue kadang-kadang gatel Gue pengen ngomong disini ya gitu ya Harrison Ford itu kan actor ya Jadi bayar loh Production House Datang ke Indonesia Bisa bilangnya mau Diskusi meninjau Bikin film tentang lingkungan Makanya pas dia datang ke bantuan Kehutanan itu Itu udah jadi film Jadi di scriptnya dia Datang Tanpa ada di aruf Mahah-mah Acting Gimmick gitu loh Itu script Jadi dia kan nunggu di ruang Pas dicek di CCTV kehutanan Jadi dia udah acting Banting-banting Banting-banting Kayak meja Abis itu dirapir lagi Nah abis itu dipanjir Perluangan Menteri Pak Zul tuh Baru mau ngomong gitu ya Ya Sekarang gini Dia memang Pak Zul tuh emang bahasa Inggrisnya Biasa-biasa aja Terus kenapa? Kan gapapa ya Bang orang Indonesia Bahasa Inggris Justru kalo bisa Bule datang ke sini Belajar aja dong Kadang-kadang Dia datang Gak diskusi langsung ngomel-ngomel Bahasa Inggris Lo kaget gak? Terus Harrison Ford gitu Ya kan? Mungkin bokap gue Ini orang lagi ngerep Atau gila banget gitu ya Ya dia mukanya Pelangga-pelangga dong Disyuting-syuting Kayak Terus dibikin seakan-akan Apalah gak ngerti Gak tau apa Itu jahat banget sih Jahat banget Dan anehnya orang Indonesia Gak ada yang ngebela loh Malah dukung Harrison Ford Kan entar gak sih Harrison Ford itu kan dibayar Dia ahlo Dan Gak ada tentang ramahnya sih Udah diundang ke Kementerian Ini gak ada Hello Mr. Minister Gak usah kayak gitu Tapi Dia datang buka pintu Langsung ngomel-ngomel Gila ada Apa? Ada attitude-nya gak tuh? Kan gak ada ahlaknya sama sekali Gitu Nah Pazul itu sangat gak bisa kralifikasi Orangnya genuine banget Jadi yaudah Kalo baca berita pasti gila semua Tapi asli Dia is a very nice guy Oke Oke Satu insight yang baru Buat kita Buat gue Terutama gue udah tau loh Kalo kayak gitu Oke Terakhir Tanya terakhir Dari sekian Banyak ilmu yang lo dapetin Gak harus dari Pazul ya Dari manapun Lu ada mau share Satu quotes gak sih? Terutama anak muda lah ini Sekarang Ini selesai gue sih dari dulu sih Ini yang ngebuat Gue adalah gue Zita adalah Zita Quotes gue tuh You can give up But never give up on yourself Jadi Lo boleh aja putus asa Lo boleh stress Lo boleh banyak masalah Tapi jangan pernah putus asa Dengan tinggal sendiri Oke mantap Thank you Sekarang aja Zita Waktunya sehat-sehat selalu Baik Kalo begitu Hari ini sudah Selesai sepertinya Di antara selasla Waktu sibuknya Zita Anjani Gue dikasih kesempatan Untuk ngobrol Kita tungguin di Pansos Podcast selanjutnya Kita akan ngobrol dengan siapa Tetap di Pantv Jangan lupa Comment, like, and subscribe